Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutus, makna final itu adalah bahwa saat itu juga sudah semua pihak, semua adresat putusan ini harus sudah memahami sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu untuk kita melihat dari segi adresat putusan. Nah bagi hakim, ini juga kita perlu tahu, apa arti final bagi hakim? Ya kan gitu. Jadi harus kita lihat levelingnya. Bagi hakim apa arti finalnya? Bagi hakim adalah akhir dari suatu perkara tertentu. Jadi hakim tidak berpikir lagi bahwa ini akan, perkara ini akan masuk kembali. Jadi sudah, beliau sudah berpikir bahwa ini adalah akhir dari suatu perkara. Nah itu apa artinya? Itulah final. Jadi semuanya apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Jadi makna final ini diabdikan untuk kepentingan terwujudnya namanya kepastian hukum. Nah ini segera makna final untuk, jadi nanti dalam kesimpulan yang saya lihat itu, ya saya sarankan supaya ini bisa dibuat dalam tiga layer tadi. Kemudian apa arti mengikat? Ya. Jadi apa artinya binding? Binding ini dalam kaitannya dengan putusan mahkamah konstitusi artinya bahwa putusan mahkamah konstitusi itu berlaku sama seperti dengan undang-undang. Itulah mengikat. Karena yang namanya undang-undang itu wajib dipatuhi dan wajib dilaksanakan. Kan gitu? Undang-undang itu kan wajib dipatuhi dan wajib dilaksanakan. Putusan MK itu bersifat mengikat karena dia ini diperlakukan sama dengan undang-undang. Jadi sehingga wajib. Makanya dia mengikat. Ya undang-undang kan pasti mengikat. Memiliki daya mengikat. Nah, putusan MK juga bersifat binding karena dia sama dengan undang-undang. Dia mengikat seperti dengan daya yang mengikatnya undang-undang. Nah, itu saya kira pengertian dari final and binding atau hakikat. Hakikat dari atau esensi dari final and binding ini. Kemudian erga omnes. Bahwa putusan itu berlaku bagi semua. Tidak hanya. Jadi, apa artinya? Erga omnes ini artinya tidak hanya mengikat pihak yang berperkara. Jadi tidak hanya mengikat pihak yang berperkara. Pemohon saja. Tetapi juga mengikat seluruh warga negara. Jadi bukan hanya yang berperkara, tapi seluruh warga negara terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk lembaga pemerintah dan juga lembaga negara. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak terikat. Terikat. Tetapi, saya mau mengatakan seperti ini, Bu Butuh Eka Priantini, bahwa memang Mahkamah Konstitusi sudah memutus. Bahwa memutus dan mengikat seluruh warga negara. Tetapi ketika di DPR, kan ini levelnya Undang-Undang normal kan? Ketika di DPR, DPR kemudian melakukan perubahan suatu Undang-Undang, atau membentuk suatu Undang-Undang, ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait, kewajiban bagi DPR adalah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab di sini ada kekuasaan yang berpindah dari kekuasaan yudikatif kepada kekuasaan legislatif. Sehingga DPR, betul dia wajib mengetahui apa melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ketika DPR melaksanakan kewenangan legislatifnya, misalnya memperbaiki, merevisi suatu Undang-Undang, kemudian mengetahui ada putusan Mahkamah Konstitusi, kewajiban bagi DPR adalah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun nanti putusannya tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau kembali kepada norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sekalipun. Karena ini menyangkut kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada lembaga legislatif. Sehingga harus kita bisa memahami ada kewajiban bagi anggota DPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada kekuasaan anggota DPR untuk juga menetapkan Undang-Undang sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di dalam DPR. Sebab ini kekuasaan sudah berpindah dari kekuasaan yudikatif ke kekuasaan legislatif. Sehingga apapun hasilnya, apakah itu sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau bertolak belakang atau seperti yang dibatalkan, maka DPR itu tidaklah dipandang bahwa DPR ini melanggar Konstitusi. Sebab apa? Dia juga memiliki kekuasaan yang sama dengan juga Mahkamah Konstitusi. Sama dengan juga Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Jadi ini yang harus dipahami dalam kaitannya dengan sifat Erga Omnas atau sifat berlaku bagi semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang Erga Omnas. Kadangkala orang mengatakan, loh kok DPR membuat Undang-Undang tidak seperti dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya wajar saja, karena dia menggunakan kekuasaan legislatif yang memang juga diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi Konstitusi juga memberikan dia kekuasaan, pemegang kekuasaan legislatif. Jadi boleh sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menurut demat saya, boleh juga tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang. Di luar dari itu harus sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu menurut saya hal yang perlu sedikit saya challenge ya dari disertasi saudara Putu Eka Priantini. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, ya ini sedikit catatan saja. Nah apa, tadi tujuannya apa sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi? Tujuannya Bu Putu adalah satu, menegakkan konstitusi. Jadi tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sejatinya, hakikatnya, itu adalah untuk menegakkan konstitusi. Konstitusional Enforcement. Jadi dalam rangka Konstitusional Enforcement, penegakan konstitusi. Tidak ada yang lain. Nah kemudian seperti biasanya, ya kalau mau dikatakan ya ditambah tujuan, kan ini tujuan umum ya, ya itu tentu untuk menciptakan kepastian hukum, menciptakan atau memberikan kemanfaatan dan juga untuk mewujudkan keadilan. Itu adalah tujuan umum ya, dari sebuah putusan lembaga peradilan. Jadi ada tujuan umum dari lembaga peradilan, apa tujuan umumnya? Menciptakan kepastian hukum, memberikan kemanfaatan, mewujudkan keadilan. Ini adalah putusan pengadilan pada umumnya, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada tujuan khususnya, yaitu kalau Mahkamah Konstitusi adalah, tujuan khususnya adalah menegakkan konstitusi. Nah itu saya pikir Bu Putu Eka Priantini nanti bisa didiskusikan dengan promotor untuk finalisasi nanti disertasinya. Nah terakhir, terakhir sekali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya sangat tertarik, saya setuju dengan klausula yang dikemukakan oleh promovendus terkait dengan eksekutif atau state order. Ini penting dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya setuju itu, nah tetapi, kelihatannya ini tanggung ini Bu Putu menyampaikannya. Ini perlu ada eksekutif order, tapi dituangkan kemana? Nah kalau menuhi herman saya, Bu Putu ya tidak usah tanggung-tanggung, karena ini disertasi, ini kita dalam kerangka disertasi, ajukan saja untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, untuk memasukkan klausula eksekutif atau state order ini, supaya apa? Supaya untuk menjamin efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi usulkan, supaya di situ nanti ketika tambahkan di pasal 24, tambahkan ayat, misalnya kan, tambahkan satu ayat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus ditegakkan, dilaksanakan, melalui misalnya perintah Presiden. Baik Presiden selaku eksekutif, maupun sebagai Kepala Negara. Jadi jelas gitu, karena apa? Karena pada tingkat yang tertinggi, memang benar, seperti yang disampaikan oleh Bu Putu, saya setuju oleh Bu Putu, bahwa ya, di sini ada peran Presiden untuk memperlihatkan sejauh mana Presiden memang benar-benar punya political will untuk menegakkan Konstitusi. di Mahkamah Konstitusi di sini, Presiden punya pesan, ada kod Presiden di sini, ya, besar di pusat Konstitusi Sejarah, yang mulia Pak Palguna tahu persis, di sini disebutkan bahwa Presiden menyatakan bahwa saya hanya tunduk pada Konstitusi dan kehendak rakyat. Jadi apa artinya? Kalau Presiden sudah bikin statement bahwa saya hanya tunduk pada Konstitusi, Maka tidak ada salahnya kalau Presiden diberikan kewenangan, ya, diberikan apa, kewenangan otoritas untuk apa, menyampaikan state order, apakah executive order atau state order-nya dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu efektif, maka mesti harus masuk di Konstitusi kita itu sendiri. Tidak cukup diundang-undang, karena ini menyangkut ya, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi yang tentu derajatnya dalam kaitannya dengan apa namanya, segala aspek strategis dari negara. Jadi semua urusan negara pasti dituangkan ke dalam undang-undang. Dan tentu ini semua aspek strategis negara. Dan oleh karena itu tentu Mahkamah Konstitusi putusannya ini harus di-backup, didukung supaya bisa apa namanya, efektif di masyarakat. Saya kira itu saja catatan saya ya. Silahkan, Bu Putu, kalau ada yang mau dijelaskan, ditanggapi. Kalau tidak juga enggak apa-apa, tinggal nanti didiskusikan sama promotor. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat kepada Bu Putu. Sebentar lagi sudah dokter ya, saya menyampaikan selamat kepada Bu Putu. Dan saya juga sekaligus ini Ibu Pimpinan Sidan, Ibu Doktor Desa Putu Dewi Kasih, saya izin juga ya setelah menguji ini karena ada tugas kantor lagi yang harus saya selesaikan. tetapi penilaian saya sudah nanti akan berikan penilaian terhadap jawaban maupun saya sambil dengar, nanti saya akan berikan nilai dan kami akan kirimkan langsung ke Pasca Sarjana untuk nilai dari ujian terbuka promosi dokter ini. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Putu Eka Priantini, selamat juga kepada tim promotor dan seluruh Dewan Penilai, dan juga kepada pimpinan sidang Ibu Doktor Desa Putu Dewi Kasih. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Santi 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 Om. Rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara ada yang mau ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sudah mau membimbing saya sampai pada akhir dari proses studi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga atas arahannya yang hampir sejalan dengan arahan tim promotor saya. saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Baik, terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Kintur. Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Selanjutnya, usian tahap dua saya lanjutkan, yaitu tahap pendalaman. Diberikan kesempatan kepada pengisi yang sangat amat dan sangat amat sangat terpelajar pengusi internal pertama dalam batas waktu 10 menit yakni kepada Prof. Dr. Ibrahim R. SHMH. Waktu dan kesempatan diperkirakan. terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati tim promotor dan tim bunyi dan selamat pagi. Assalamualaikum untuk Kau Guntur. Aduh, ini teman lama dulu sama-sama S24 yang terima kasih. Bapak Bapak saya hormati pertama saya ucapkan selamat sampai diterbuka ini belum dulu sini sampai terbuka dulu jadi saudara promosional tadi apa yang tadi memang sosok mahkamah konstitusi ini memang menarik untuk dikaji dari saudara sungguh pandang. Tanya saja memang saya punya koleksi detertasi yang ditulis oleh banyak orang ada sekitar enam setuju penerbuka ini tapi belum puas kita semua termasuk saudara mungkin saya untuk membantu naskah dalam rangka penempuruan ke depan pemahaman sehingga nanti menjadi sosok temuan dalam rangka memperkuat kedudukan MK sehingga putusan MK itu bisa di-eksekusi secara tepat waktu kan ini kegaluan semua pihak termasuk Pro Bundus WSGN kan kegaluannya kan pertanyaan saya dulu banyakkah putusan MK itu tidak di-eksekusi sekitar sekitar 59 putusan Prof tapi yang terbaru saya baca ada Artinya Pak berarti kan tidak katanya putusan pertama terakhir bersifat binat berlaku sejak diselesai di-usapkan maka harus di-eksekusi tapi ternyata di dalam lapangan tidak bisa diskusi sepenuhnya tadi silahkan mau berapa persen berarti ini ada persoalan kelembagaan ini tuh persoalan kelembagaan jadi harus dipahami bahwa sudah melakukan perbandingan mana negara mana saya menunjukkan perbandingan untuk proses mekanisme eksekutorial pada penegakan putusan MK di negara mana untuk mahkamah konstitusi saya gunakan Austria yang paling menonjol yang benar-benar tertulis dalam pasal 146 seputar negaranya saja izin Austria prof untuk judicial review Amerika AS berapa lagi itu saja iya oke untuk di Amerika itu sangat efektif kan ini kadang-kadang kita sering-sering lupa bahwa Amerika itu balance nya itu berada di tiga kekuasaan legislatif eksklusif dan sistem pemerintahan presidensi pembagian kekuasaannya dengan serias politika maka ada balances nya balances itu menunjukkan ketiga lembaga lalu ditambah kata check and balances untuk finalnya pelaksanaan tepat waktu maka itu taking power with power ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak peneliti nah sekarang kita masuk ke Indonesia tadi diusulkan akan melahirkan executive order pertanyaan juga nanti akan menjadi persoalan ini bentuk hukumnya apa diberada di diurutan mana apa di bawah konstitusi atau di bawah undang-undang ketika ditaruh di ira perundang-undangan jadi ini harus dipikirkan maka oleh sebab itu nantinya sudah dalam kembali Amerika sudah kembali Australia kembali lagi ke Jerman untuk melihat pertama harus dilihat sistem pemerintahnya dulu lalu kedua pembagian kekuasaannya Indonesia sistem pemerintahan presidensial pembagian kekuasaannya pakai apa distribution of governmental tos dengan sistem check and balance bukan pembagian kekuasaan kita tidak menggunakan terlihat politika tetapi menggunakan lembaga lembaga negara cuman hati-hati berbicara lembaga negara lembaga negara yang dalam konteks atribusi keundangan balancesnya ada di DPR DPD Presiden BPK MA dan MK ini hati-hati jadi jangan di Indonesia banyak sekali lembaga independen macam-macam tapi dalam konteks ketatanegaraan ada pada tim Maka seputusan MK itu pada katarani nantinya sehingga selalu bisa balance-sekan ini yang tidak terjadi exclusive order itu kalau dikasih di Indonesia kita Indonesia sudah punya pasal dua-dua dalam keadaan kegendingan pemerintah bisa melakukan sesuatu persoalannya kan sekarang apakah putusan MK itu memang nilainya setara dengan norma undang-undang tetapi hati-hati di Amerika konvensi setara norma tapi kalau konvensi kita dilanggar tidak merupakan pelanggaran undang-undang disini maka harus belajar seperti itu nantinya kenapa? karena supaya nanti antara lembaga yang saya sebut tadi sehingga ekstruktur terhadap putusan-putusan itu jalan di Amerika itu jalan jadi seorang bisa melihat kemarin di Amerika itu ketika Donald Trump diimbit ketua pimpinan sidangnya siapa? izin wakil presiden siapa? pimpinan sidangnya wakil presiden wakil presiden kalau orang negara di Amerika itu bingung loh kok wakil presiden jadi pimpinan sidang apakah hanya memimpin saja? tapi kalau jadi draw keputusan karena hakimnya adalah senator apa yang akan dilakukan oleh pimpinan sidang disitulah check and balance sehingga katup pengaman antara lembaga negara yang ada sehingga keputusan itu bisa diberlakukan sebagaimana yang kita kandaki oleh keputusan MK berlaku sejak di ucapkan eksekusi tapi kenyataannya tidak bisa dijalankan saya dulu Ruyaruyu tahun 2007 itu ketika pilkada perorangan jadi tidak langsung dilaksanakan lalu merubah ingin merubah undang-undang macam-macam berarti kan juga tidak sesuai dengan putusan pertama terakhir bersifat final dan berlaku saat jadi disitulahkan berarti apa? berarti masih kita perlu rekonstruksikan kembali kelembagaan negara kita supaya bisa diputuskan jadi jangan sampai putusan pertama final terakhir tetapi tidak final contohnya tak sesuai wali kota Depok dulu menang di pengadilan tinggi Bandung tetapi yang dilantik jadi badur kamar menang waktu itu tetapi yang dilantik jadi wali kota Nur Mahmudi karena melalui ekstiminasi putusan tidak ada di dalam undang-undang di dalam ketentuan sistem kita nanti buku yang saya sudah silahkan baca bukunya Alan Brewer Judicial Review In Comparative Law itu buku tahun 89 nanti masih sangat up to date buku untuk dibaca karena beliau itu melihat misalkan tadi Mahkamah Konstitusi Austria dilihat dulu sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan dilihat lalu lembaga negaranya dan salah satunya adalah lembaga negara disebut Mahkamah Konstitusi hubungan dengan lembaga negaranya kalau terjadi balance itu duduk sama rendah berdiri sama tinggi balance tapi kalau ada lembaga masih di atas satu itu belum balance nah disini akhirnya akan terjadi menjadi di Indonesia kan muncul MKHP dulu MK Legislative EPI ini akibat ada hal-hal yang tidak diatur di dalam perubahan undang-undang undang dasar patimah itu ya itu saja nanti arahkan ke sini nantinya disertasi ini supaya apa kesimpulan akhir selalu ditanya novel T novel T itu ketika dikonek dalam dunia pisah padahal mau menuntur enggak unturnya aepisnya dan kalau belum menyuntuh ketiga hal novel T itu itu masih kemana-mana karena posisinya ada letaknya dimana sehingga menjadi bagian dari ilmu nah sekarang selalu nanti sudah jadi dokter ini selalu bidang apa keahlian saudara izin prof. sesuai disertasi saya hukum tatanggara lalu saudara jadi ahli bidang ilmu apa karena undang-undang guru dan dosen seahlian seorang itu dilihat dari disertasinya berarti disitulah nanti akan menjadi guru besar kesuaikan desertasinya bagian atau keseluruhan inti desertasi sekarang kalau sudah jadi dokter jadi ahli di bidang hukum tata negara hukum tata negara dan pemerintahan jadi enggak bisa dipisah jadi hukum formalannya tata negara hukum materialnya hukum administrasi negara nah ini perlu dikonek mk ini perlu dikonek hukum administrasi negara sama dan hukum pidana KUHP hukum formalnya KUHP kedua itu enggak bisa pisah itu loh itu tidak bisa dijawab jadi saya tahu terima kasih kembali ke jenis kita terima kasih sampaikan kepada Ibrahim ujian kami lanjutkan pendalaman kepada penguji internal kedua dalam batas waktu 10 menit yakni yang sangat terima kasih di bawah FA ANSES di persilakan baik terima kasih pimpinan yang saya sangat hormati tim promotor tim penguji terima penguji eksternal Prog Bundur ya walaupun dia sudah ada tibas lain ya yang pertama selamat saudara Provenda sudah bisa berdiri di situ ya di mimar panas gitu kan kemudian selamat kepada keluarga baik keluarga pribadi maupun keluarga besar Paku Universitas Tamanan ya cepuk tangan dong sebentar lagi Untap sudah memiliki doktor gitu kan selamat Saudara Provenda walaupun sudah kita berdiskusi di SAP ada beberapa hal yang saya ingin kita klarifikasi ulang sebetulnya ya atau melengkapi pertama dari konsep tampaknya tadi banyak konsep-konsep yang dikemukakan pertama Provbuntur ya yang kedua saya akan bertanya dari Mikkel Isu yang ketiga mitodologi keempat teori kemudian selanjutnya temuan nah yang pertama saya pertanyakan langsung saja ditanggapi ya apa sebetulnya konsep dari pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar kalau dilihat dari hakikinya ilmuannya silahkan izin jawab prof hakikat dari pengujian undang-undang atau kita sebut dengan judicial review itu pada hakikatnya adalah agar tidak ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar yang bertentangan prof hal ini karena undang-undang dasar adalah norma hukum tertulis tertinggi dalam suatu negara dan itu juga mencangkut gronormnya yaitu Pancasila ya itulah pentingnya ya kalau kita membicarakan dari segi ilmuwan kemudian undang-undang terhadap undang-undang dasar jadi mempertahankan keluhuran bukan kewibawaan keluhuran kehajagan konstitusi itu artinya di dalam konstitusi itu ada undang-undang dasar apa yang dipertahankan adalah konsep keadilan kepastian kemanfaatan sesuai dengan Pancasila itu sebetulnya baik kemudian apa temuan saudara di bidang pendegakan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan isu hukum yang saya angkat disini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tidak ada beberapa putusan yang tidak ditaati oleh legislator maka disini temuan saya lebih mengutamakan penegakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat PMT melalui nilai-nilai moral agar segera ditaati oleh legislator atau pihak-pihak terkait dengan putusan MK namun jika seandainya masih juga legislator atau pembentuk undang-undang tidak mentaati atau tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi maka temuan saya dari hasil penelitian di beberapa negara terutama Austria dan Amerika Serikat saya menggunakan mekanisme state order sebagai upaya hukum terakhir untuk melakukan penegakan putusan Mahkamah Konstitusi agar konstitusi atau undang-undang dasar kita ditegakkan di tanah air ini terima kasih ya ya lalu kalau dipertanyakan lebih lanjut ada masalah hukum apa ada legal isu apa sehingga perlu penelitian disertasi ini legal isu ini ketika beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dipatuhi oleh legislator atau pembentuk undang-undang yang dimana nyata-nyata dalam norma tertulis tersebut sudah dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi tapi kembali lagi dimunculkan dalam undang-undang berikutnya ini sangat berkaitan urat dengan kesejahteraan masyarakat atau kemanfaatan bagi masyarakat mengingat objek pengujian judicial review adalah undang-undang yang selalu teraplikasi dengan kebesar kemanfaatan sebesar-besarnya rakyat Indonesia terima kasih Tadi saudara Adas menyebut saya mendengar dalam paparan ada kekosongan norma kalau normanya kosong lalu bagaimana metode penyelesaian dari kekosongan itu izin prof itu perlu direkonstruksi kembali normanya prof pasal mana yang perlu direkonstruksi pasal 24c seperti apa rekonstruksinya siap prof agar menjelaskan secara lebih jelas makna final dalam putusan makamah konstitusi dan dalam saran sayang juga memasukkan bahwa untuk memperjelas mekanisme state order jika jika putusan makamah konstitusi tersebut tidak ditaati oleh legislator lalu kalau begitu kalau supaya menulis syarat teori apa saudara gunakan mengenalisi izin prof saya gunakan teori negara hukum teori kepastian hukum teori penegakan hukum dan teori kepatuhan hukum baik kalau begitu apa yang saya bisa simpulkan dari disituasi ini kesimpulan pertama adalah esensi final dan mengikat menempatkan putusan MK berlaku dan mengikat kepada semua pihak terkait dan tidak terdapat upaya hukum lainnya setelah putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum tujuannya adalah untuk menjaga dan menegakkan konstitusi yang didalamnya termasuk Pancasila yang kedua mekanisme penegakan hukum terhadap putusan MK hasil pengujian undang-undang dapat dilakukan secara preemptif dan represif upaya preemptif dilakukan dengan mengembangkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum untuk menaati putusan MK secara adaptif seperti menjaga kualitas putusan mengembangkan lembaga eksekutor monitoring dan evaluasi agar putusan makamah konstitusi efektif yang kedua upaya represif yang merupakan upaya terakhir melalui mekanisme state order yang pelaksanaannya diberikan kepada presiden sebagai kepala negara sebagaimana yang dikembangkan di negara Austria dan Amerika Serikat kesimpulan yang ketiga adalah akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan MK dapat berdampak bagi ketidakpastian hukum terhadap undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar serta ketidakadilan bagi para pemohon atau rakyat Indonesia yang hak konstitusionalnya dilanggar terima kasih baik ya saya pikir cukup pembinaan sidang terima kasih dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ya silakan terima kasih kepada Prof pendalaman dilanjutkan kepada pengusaha terakhir dalam batas waktu 10 menit yakni yang terhormat dan terpacat pada dokter video yang terhormat di 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 terima kasih Ibu Ketua selamat saudara sudah sampai sidang terbuka saya tahu bagaimana Anda kerja keras sampai pada kesempatan ini mengapa saya tahu karena saya salah satu pelakunya yang mencaret-caret ini kali lagi selamat sudah sampai pada tahapan ini dan saya ikut berbahagia pertama saya ingin menanyakan pertanyaan sederhana saja dan ini saya hanya minta pendapat subjektif Anda apa temuan dalam disertasi ini yang menurut Anda menjadikan Anda layak untuk menjadi dokter izin menjawab yang mulia saya mohon maaf sebelumnya jika saya ada salah kata atau bagaimana saya minta maaf yang mulia terima kasih yang mulia saya saya sudah tidak hakim lagi siap yang mulia tapi saya sudah terbiasa izin yang mulia jadi saya menyebut diri saya layak sebagai dokter menurut pendapat subjektif subjektif saya adalah ketika saya diarahkan oleh tim promotor saya untuk berpikir lebih jauh lagi tentang hakikat dan makna presiden sebagai kepala negara jadi saya dibimbing oleh kepada yang terlamat dan sangat amat terpelajar Prof. Arya Usama Prof. Yusa dan Ibu Dr. Asta saya disuruh disitu proses yang saya alami adalah sesuatu yang luar biasa pikiran saya yang tadinya hanya terkungkung dari presiden hanya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dimana bukunya yang saya baca di berbagai buku hanya menyebutkan kepala negara sebagai simbol negara hanya sebagai simbol negara tapi melalui bimbingan tim promotor saya sehingga saya berpikir bahwa ya memang dimanapun di setiap negara yang memiliki kepala negara bahwa presiden memiliki hakikat harus menjaga stabilitas dan keseimbangan dari lembaga-lembaga negara yang dalam konteksnya di luar negeri adalah trias politika dan dalam konteksnya di Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang mulia jadi bukan menurut saya saya bisa berpikir lebih jauh lagi itu yang membuat saya pas untuk disebut dokter yang mulia terima kasih ya karena dokter itu lahir dari sebuah karya yang namanya disertasi disertasi itu konon anda cek itu nanti dicari di google atau dimana ya tapi jangan dicari di gossip ya konon artinya dari kasal dari kata il disertasio il disertasio itu artinya inilah saya that's me ya bukan that's me itu film the greatest showman bukan itu ya ya itu oleh karena itu maka disertasi itu menjadi penting dan karena itu akhirnya diminta mempertanggungjawabkan secara publik sekarang ini itu yang akan anda bawa nanti jadi pertanyaan saya bukan pertanyaan iseng tapi pertanyaan serius walaupun saya minta pendapat subjek dipanda oke sekarang pertanyaan berikutnya karena waktunya pendek tadi berapa putusan makamah konstitusi yang tidak ditahati 59 buku baca penelitiannya pak ini enggak pak marwarasiahan disertasinya acuan saya adalah penelitian dari fakultas hukum universitas risakti yang mulia risakti siap nah yang kemarin saya minta di bidang tertutup tapi belum anda jawab juga dari 59 itu mana yang tidak ditahati karena pembangkangan dan mana yang tidak ditahati karena tidak tahu anda meneliti enggak ini saya menelitinya secara global yang mulia itu penting karena dua treatment itu hasilnya akan berbeda kalau karena pembangkangan nanti ada pertanyaan lanjutannya pendekatannya juga beda kalau karena ketidaktahuan pendekatannya juga beda nah ini nanti ada kaitannya dengan sosiologi hukum kata Leopold Post itu kalau hukum yang efektif itu harus pertanyaan pertamanya adalah soal pengetahuan tahu enggak masyarakat tentang adanya kaedah itu baru kemudian lanjutannya makanya terdapatannya berbeda sehingga nanti bisa jadi ada tambahan saran yang berbeda tapi oke lah itu sudah lewat lah cuman saya masih ingin menanyakan karena belum juga terjawab di sini ya belum menjawab kan di disertasi ini siap yang mulia izin yang mulia mungkin karena disertasi saya hanya fokus pada putusan MK yang tidak ditahati siap yang mulia tapi kan anunya harus mestinya lebih dalam karena il disertasio tadi itu oke kemudian yang berikutnya begini ada enggak Anda menemukan di seluruh dunia makamah konstitusi yang menggunakan model Eropa yang memerlukan cara atau memerlukan mekanisme untuk penegakannya izin yang mulia untuk makamah konstitusi sendiri itu ada di Austria namun sesuai penelitian yang saya sebutkan tadi itu adalah pasal yang kontroversial artinya dalam pasal tersebut tertulis dengan tegas bahwa presiden sebagai negara federal berwajar berkewenangan untuk menurunkan tentara federal namun atas permintaan makamah konstitusi sendiri namun itu jarang dilakukan tidak dilakukan di Austria karena itu merupakan pasal yang kontroversial namun di Amerika dalam mekanisme kalau Amerika nanti dulu karena itu beda kasusnya itu Amerika kan kalau Anda baca bukunya itu kan dia pendekatan judicial review-nya itu dari concrete case atau yang namanya kontroversi beda dengan abstracted norman control yang ada di Jerman maupun di Austria itu yang saya selalu ingatkan dan saya selalu ingatkan tapi karena ini mengapa ini penting saya tanyakan karena begini Anda menyimpulkan ada kekosongan norma itu dari mana? dari penulisan norma baik undang-undang sampai peraturan makamah konstitusi tidak menyebutkan bahwa jika legislator tidak mentaati putusan MK apa yang harus dilakukan? nah pandangan kekosongan norma itu lahir karena Anda membandingkan putusan makamah konstitusi itu sama dengan putusan perhati dan biasa kalau sesama putusan makamah konstitusi dan jawabannya ternyata memang tidak ada lembaga yang bertugas untuk menegakkan putusan makamah konstitusi itu artinya itu sudah menjadi ciri umum yang ada di setiap putusan makamah konstitusi dengan demikian apakah itu masih merupakan kekosongan norma? kan kesana pertanyaannya oke itu tidak usah ditanggapin saya cuma ingin membimbing selanjutnya nah Anda menyamakan itu dengan mengapa dianggap kosong? karena Anda samakan dengan putusan pengadilan biasa putusan pengadilan biasa itu adalah pengadilan biasa itu tugasnya adalah memeriksa kasus dengan menerapkan norma makamah konstitusi khususnya dalam pengujian undang-undang tugasnya justru untuk mengadili norma bukan untuk menerapkan norma disitu letak perbedaan mendasarnya dan karena itulah maka tidak pernah ada kalau yang di Austria itu Anda baca lagi serius ya saya ragu bukan begitu bunyinya itu ya nanti baca serius setelah setelah ujian ini ya bukan begitu bunyi ketentuannya makanya tidak pernah ada putusan makamah konstitusi yang memerlukan alat paksa karena alat paksa di Amerika Serikat itu simbol karena dia berangkat dari kasus konkret dia berangkat dari kasus konkret sumpah jabatan presiden itu memaksa dia untuk menetapkan kalau memang sudah diputuskan oleh makamah maka tugas presiden untuk melaksanakannya keluarlah executive order kasus Arkansas round versus border investigation yang saya anutkan yang ada itu nah oke sekarang begini pertanyaan saya selanjutnya itu gini mengapa tidak bisa disamakan dengan putusan pengadilan biasa jawabannya adalah karena makamah konstitusi itu adalah negatif negatif legislator apa yang dimaksud dengan negatif legislator hanya memberikan pertimbangan atas norma menaksirkan apa beda kalau negatif legislator positif legislatornya siapa DPR dan presiden siap ya mulia ya pembetul undang-undang itu kalau DPR dan presiden kan di Indonesia pembetul undang-undang positif legislator bagaimana kedudukan positif legislator dengan negatif legislator berbeda yang mulia berbeda 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 dengan pengertian bagaimana ada lebih rendah ada lebih segi tidak oh tidak yang mulia dalam hal mekanismenya kalau negatif legislator hanya memberikan pertimbangan tapi positif legislator dia melaksamakan bukan memberikan pertimbangan tapi mencoret undang-undang yang dipertentangan dengan undang-undang dasar disitulah makanya putus gini pertanyaan saya sekarang oke deh saya mau tuntun anda dimana dari mana anda bisa membuktikan bahwa putusan mahkamah konstitusi itu sederajat tadi anda menjawab peranyaan Pak Ibrahim bagaimana anda bisa membuktikan bahwa putusan mahkamah konstitusi itu memiliki kekuatan dan kedudukan sederajat dengan undang-undang bisa dibuktikan apa paling tidak anda bisa menemukan dua indikator coba anda coba anda gini saya baca saya baca di buku marwar siahan menyatakan bahwa pertama indikatornya adalah putusan mahkamah konstitusi dapat menghilangkan akibat hukum dari suatu norma yang dibatalkan lalu yang kedua putusan mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat setelah putusan tersebut diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum gini oke saya kalau positive legislator undang yang menghasilkan undang-undang undang-undang itu mulai berlaku ketika diundangkan dalam dalam apa dalam lembaran negara siapa yang itu gitu kan putusan mahkamah konstitusi diumumkannya dimana dalam sidang pleno terbuka diumumkannya di lembaran negara juga di lembaran negara lembaran negara apa berita negara oh berita negara yang mulai itu pengundangan dalam lembaran negara kalau undang-undang dan pengumuman dalam berita negara kalau putusan mahkamah konstitusi untuk memenuhi prinsip apa ijin diulang yang mulia pengundangan undang-undang dalam lembaran negara dan pengumuman putusan mahkamah konstitusi di berita negara itu untuk memenuhi prinsip apa keterbukaan untuk umum yang mulia artinya agar masyarakat tahu yang Anda tidak jadi omongin tadi itu publikasi publikasi mengapa publikasi penting atau publisitas penting karena apa ada doktrin apa agar undang-undang tersebut jika ada masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui itu dia jadi tidak ada alasan masyarakat melanggar undang-undang termasuk putusan mahkamah konstitusi dengan alasan tidak tahu karena sudah dimuat dalam lembaran negara kalau putusan mahkamah konstitusi karena sudah dimuat dalam berita negara itu loh teorifik ini apa namanya saya muji pengantar ilmu hukum Anda calon doktor teorifik iya tiap yang mulia ya itu kan oke baik karena ini sudah selesai dari saya itu saya itu menonton apa yang Anda tulis sebenarnya sih masih ada beberapa tapi kan saya harus toleransi dengan penuh yang lain kali lagi selamat dan terima kasih Anda sudah sampai pada sahapan ini terima kasih Ibu Ketua saya kembalikan terima kasih kepada Bapak Doktor Dewa Kedesa Buna Esa Enhum atas pendalaman yang telah disampaikan dan menjadi perhatian bagi saudara Promo Venda pendalaman dilanjutkan kepada penguji internal keempat dalam batas waktu 10 menit yakni yang performa dan amat terpelajar Bapak Doktor anak akung Bedi Dira hadisan Tata Esa Enhum waktu dan kesempatan terima kasih pimpinan Ibu Doktor Desa Putu Dewi Kasih selamat siang kepada para penguji baik yang ada di sini dan hadir secara online serta juga tidak lupa saya mengucapkan selamat siang kepada seluruh hadir dan yang hadir di sidang terbuka ini saudara butuh karena tadi pertanyaan-pertanyaan dari penguji levelnya level tinggi kelas berat saya ringan-ringan saja untuk itu kalau mau minum dulu silakan sudah teri nafas dulu ya saya mulai dari sebuah quote dari Kon Pusius beliau mengatakan bahwa permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan dan manusia tidak bisa disempurnakan tanpa ujian Anda sudah beberapa kali mengikuti proses ujian dan hari ini Anda diuji lagi yang terakhir dan saya berharap bahwa ujian ini membuat Anda menjadi lebih sempurna nah baru kemudian saya lanjut ke sebuah pertanyaan undang-undang dasar 1945 sudah mengalami beberapa kali amendement dan makamah institusi merupakan produk dari amendement pertanyaannya singkat sederhana kenapa kita masih menyebut sebagai undang-undang dasar 1945 sementara amendement sudah berapa kali terjadi dan terakhir adalah tahun 2002 kenapa kita masih tetap menyebut sebagai UUD 1945 berikan alasan sederhana sudah dari beberapa literatur yang saya baca kenapa kembali walaupun itu selah di amendement sebanyak empat kali karena hukum dasar kita yang pertama yaitu menyebutnya undang-undang dasar 1945 itu sejarahnya bapak ya itu pertanyaan saya kenapa kita masih menyebut karena itu adalah nama atau penyebutan dari konstitusi kita yang pertama pertama kali kita memiliki konstitusi menyebutnya undang-undang dasar 1945 yang sebelum amademen bernama undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 namun setelah amademen disebut dengan undang-undang dasar 1945 baik terima kasih berikutnya di desetasi ini Anda membandingkan dengan Amerika ya apakah Anda tahu konstitusi Amerika itu tahun berapa dan berapa kali sudah mengalami amademen maaf saya agak lupa tahunnya tapi itu lama di apa namanya di amademen kalau gak salah berlaku sekitar 17 atau 15 tahun itu yang sempat saya diarahkan apa saya sempat mendengar begitu mengenai konstitusi Amerika Bapak ya maksudnya pertanyaan saya karena Anda membandingkan dengan Amerika apalagi Anda mengambil state holder atau ekskotif dari sana setidaknya Anda juga bisa menelusuri lebih jauh UUD atau konstitusi Amerika ini tahun berapa mulai dan sampai saat sekarang sudah berapa kali mengalami amademen tetap disebut sebagai konstitusi Amerika nah saya cuma memberikan Anda apa mengingatkan Anda bahwa sampai sekarang sudah 27 kali amademen dan terakhir adalah tahun 1992 setidaknya kalau Anda membandingkan itu harus paham dan hafal tentang ini itu menurut saya yang baru ke pertanyaan berikutnya bagaimana kalau ya ketidakpatuhan terhadap putusan makam konstitusi ini dilakukan oleh eksekutif atau pembuat undang-undang sendiri sementara di dalam desertasi ini Anda mengusulkan state order dan eksekutif order dimana kekuasaan pembuat undang-undang itu ada pada presiden dan DPR sementara dalam eksekutif order atau state order ini kedudukan presiden sama dengan sebagai pelanegara dan sebagai kepala pemerintahan bagaimana kalau pelanggarannya itu dilakukan oleh presiden itu sendiri izin menjawab Bapak berdasarkan penelitian saya mengapa harus memberikan kewenangan jika seandainya jika tapi dalam disertasi ini tetap mengutamakan penegakan putusan MK itu melalui jalur preemptif jadi represif ini adalah upaya hukum terakhir seandainya jika tidak masih tidak ditaati atau tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang jika seandainya yang melakukan pelanggaran adalah pembentuk undang-undang maka presiden untuk menjaga stabilitas nasional politik dalam suatu bangsa saya mengutip penelitian dari David Fevrendel dalam tulisannya yang berjudul Head of State Head of Government dalam Incomparative Perspective yang menyatakan bahwa kepala pemerintahan itu lemah jika digabungkan dengan kekuasaan sebagai kepala negara yang kuat maka dalam satu simbol yang kita sebut presiden maka diharapkan dapat mengendalikan bangsa maka kenapa seandainya jika pembentuk undang-undang termasuk dalam presiden disini kan yang bekerja berdua pak presiden dan DPR sehingga presiden disini harus tegas karena presiden memiliki rentang kekuasaan yang cukup luas baik itu sebagai kepala pemerintah ataupun kepala negara maka presiden menurunkan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk menegakkan konstitusi itu sendiri terima kasih baik kita ke kasus undang-undang cipta kerja ya yang dinyatakan oleh makam-makam konstitusi sebagai inkonstitucional bersyarat dan diberi kesempatan dua tahun untuk melakukan repisi terhadap itu nah sementara itu kemudian di dalam putusan disebutkan bahwa tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang cipta kerja ini tidak bisa dilaksanakan yang berkaitan dengan hal-hal yang strategis dan berdampak umum sementara aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sekarang ini kebanyakan itu berdampak umum dan berdampak luas dan strategis nah menurut saudara apakah pelaksanaan undang-undang cipta kerja itu oleh pemerintah dalam menilai presiden melalui peraturan presiden dan PP ya itu masuk gak pembangkangan terhadap putusan pemerintah konstitusi jika menurut presiden saya tetap tetap pada pendapat saya presiden disini sebagai kepala negara untuk menjaga stabilitas politik harus tetap memiliki kekuasaan yaitu untuk tetap menjaga konstitusi karena pada dasarnya presiden sebagai kepala negara memiliki hak hakikat hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyatnya bukan lembaga-lembaga negara lain baik yang sejajar ataupun yang berada di bawahnya jika bertanyaannya adalah tadi mengapa omnibus masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah mungkin lebih menghusus kepada presiden begitu sebagai pembentuk undang-undang saya rasa menurut pendapat saya melihat dari disertasi saya bahwa presiden harus tegas jika itu menyangkut stabilitas keseimbangan dan kesejahteraan rakyat maka undang-undang tersebut harus tetap dijalankan selama tidak melanggar hak-hak konstitusional dari rakyat Indonesia itu sendiri terima kasih jawabannya yang tegas menurut saudara presiden atau pemerintah itu tidak patuh terhadap perusahaan MK dalam undang cerita pekerja apa patuh dalam hal ini presiden harus seharusnya secara teori itu harus patuh terhadap putusan MK sebagai pembentuk dua kata aja anda usah patuh atau tidak gitu seharusnya patuh oke baik nah hukum masih ada waktu yang terakhir di saran anda menyebutkan bahwa kepada pembentuk undang-undang DPR dan presiden beserta lembaga eksekutif yang membentuk produk hukum jabaran undang-undang yang telah dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi agar taat dan cepat tepat menilai putusan mahkamah konstitusi itu nah ini bagaimana anda jelaskan satu sisi ini masuk ke tidak dilaksanakan satu sisi anda menyarankan dilaksanakan putusannya itu padahal kita ngomong ini cara agar putusan itu dipatuhi bukankah hal ini menjadi suatu hal yang kontraproduktif izin menanggapi Bapak jadi disini maksudnya lembaga eksekutif membentuk produk hukum jabaran undang-undang harus segera seperti tadi pendapat Prof Guntur menyatakan bahwa disini putusan MK hanya memberikan pertimbangan kepada legislatif atau pembentuk undang-undang untuk apakah akan menggunakannya atau tidak disini presiden harus tegas apakah akan mengikuti pertimbangan dari putusan MK karena kembali lagi saya tetap kekah dengan saya tetap mempertahankan disertasi saya bahwa hakikat dari presiden sebagai kepala negara tidak bertanggung jawab kepada lembaga negara lainnya melainkan hanya bertanggung jawab pada konstitusi dan rakyatnya ketika semisalnya dalam putusan makamah konstitusi bertentangan dengan hakikat presiden sebagai kepala negara maka presiden harus tegas dan mempertimbangkan bagaimana situasi rakyat dan menjaga keseimbangan politik di bangsanya terima kasih Bapak baik terima kasih terima kasih Pak Jok saya memberikan pendalaman yang sangat sangat dalamnya sehingga saudara harus bertahan dengan apa yang menjadi agimentasi dari saudara pemukindah sebelum saya masuk kepada tadi sudah yang berat-berat pengisinya disampaikan oleh tim pengisi selanjutnya adalah akan disampaikan oleh tim promoter sebelum masuk kepada tim promoter ini yang agak ringan saya berikan kesempatan kepada saudara jika ingin minum silahkan minum mau minum ya silahkan supaya bisa lebih lancang lagi menjawab pendalaman dilanjutkan kepada tim promoter yang pertama saya berikan kesempatan kepada kru promoter kedua sekaligus penguji internal kelima dalam batas waktu 10 menit yakni kepada yang seramat dan amat terpelajar dokter ibu dokter Niluh Gede Astariyani SHMH yang pada kesempatan ini akan menguji melalui dalam jaringan dalam jaringan di persilahkan kepada ibu dokter terima kasih kepada pimpinan pimpinan ujian terbuka pada pagi hari ini ibu dokter desa putu Dewi Kasi mohon izin kepada tim promoter yang lain prof area utama prof Gede Yuse yang terlupa juga pada tim penguji yang lain prof Guntur Hamsah prof Ibrahim prof Subawa bapak dokter Ridwa Gede Palguna dan bapak dokter anak golong duira di santosa mohon izin saya mempergunakan media jaringan yang pertama selamat pada Eka sudah sampai pada pertahapan ini tadi sudah banyak sekali hal-hal di pendalaman yang perlu sekali ditegaskan kemudian sebagai pembelajaran saudara meskipun sudah pada tahap yang terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya kladifikasi terutama pendalaman dan penekanan terkait dengan hasil dari penelitian saudara yang pertama hal apakah yang menjadi novelty atau menjadi temuan saudara yang memiliki manfaat atau dampak besar terkait dengan hukum tata negara itu sendiri saya persilahkan terima kasih ibu izin menjawab novelty saya yaitu state order mekanisme state order itu kembali lagi saya tekankan bahwa hanya sebagai upaya hukum terakhir dari penegakan putusan makamah konstitusi jika tidak ditaati legislator dalam disertasi ini tetap mengutamakan penegakan hukum preemptif yaitu melalui pendekatan nilai-nilai moral agar perakumulatif pada pihak-pihak terkait agar mau dengan ikhlas atau untuk mentaati putusan makamah konstitusi ibu jadi novelty saya disini mekanisme state order itu dari legal isunya adalah ada beberapa putusan MK yang tidak ditaati oleh pembentuk undang-undang sebanyak 59 nah itu yang saya kaji dalam penelitian ini manfaatnya adalah karena objek pengujian judicial review adalah undang-undang dimana undang-undang ini adalah teraplikasi dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga perlu ada penegakan terhadap putusan makamah konstitusi jika norma yang telah dibatalkan oleh MK dalam rangka menegakkan konstitusi tidak ditaati oleh legislator maka tidak terdapat jaminan atau kepastian bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia terima kasih ibu terima kasih temuan itu tentunya masih masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan lagi ya mungkin karena di room ini juga saya lihat ada beberapa mahasiswa mungkin nanti ada yang akan mengembangkan lagi atau memiliki tema yang terkait dengan riset saudara terkait ada satu hal lagi saudara Eka metode yang saudara pergunakan metode normatif dengan pendekatan bisa saudara jelaskan pendekatan apa yang saudara pergunakan tadi sudah banyak sekali diurekan oleh pengunci yang lain ketepatan penggunaan metode saya persilahkan Eka izin menjawab ibu pendekatan yang saya pergunakan disini ada empat pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan karena metode penelitian hukum saya adalah penelitian hukum normatif artinya melakukan riset di norma-norma tertulis yang ada kaitan dengan isu hukum yang kedua pendekatan konseptual ini biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong karena akan merekonstruksi norma yang ketiga pendekatan sejarah hukum yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini yang keempat adalah pendekatan perbandingan karena saya akan merekonstruksi norma maka saya memerlukan pendekatan perbandingan di beberapa negara dengan isu hukum yang sama yaitu saya menggunakan negara Austria Korea Jerman dan Perancis serta Amerika Serikat terima kasih terima kasih terima kasih saudara Eka mohon izin ibu pimpinan ibu dokter saya rasa saya sudah cukup saya kembangkan waktunya kepada finansi terima kasih terima kasih ibu dokter Astaryani pendalaman akan dilanjutkan kepada aku promotor pertama sekaligus penguji internal ke-6 dalam waktu waktu 10 menit yakni yang performat dan amat terpelajar Profesor Dr. IJD Yusra S.A.M.P. waktu dan kesempatan dipersilakan terima kasih kepada pimpinan sidang saudara yang saya mati 7 Eka pikiran ini saya ya mengajukan jempol ya kepada saudara dimana kajian saudara terutama dalam kaitan dengan negara S.A.M.K. Dalam disertasi ini saya lihat sudah ya lumayan bagus ya cuman saya berharap ini karena Anda ya seorang perempuan dan juga mengeluti konstitusi ditutama mahkamah konstitusi saya berharap ke depan saudara bisa mengikuti jejaknya Bapak yang mulia dokter Pak Guno ya menjadi hakim konstitusi saya berharap seperti itu karena dari awal saya melihat ya saudara memang berminat di bidang ini dan setelah dibimbing uji beberapa kali termasuk upaya saudara untuk mencari bahan-bahan ke M.K. Mudah-mudahan ini sebagai bahan untuk nanti Anda siap bersaing untuk menjadi hakim M.K. Mudah-mudahan ini harapan saya. Yang berikut adalah terkait dengan disertasi saudara. Jadi Anda kan beranjak dari hasil penelitian para dosen sakti mengenai 50 perkara atau putusan ataupun 22 sekian persen itu tidak ditaati. Apakah Anda meneliti juga atau mencari jawaban kenapa putusan M.K. itu tidak ditaati. Jadi bukan hanya menunjukkan perkengrasi atau jumlah tetapi apakah Anda menemukan kenapa tidak ditaati. Ya Prof izin menjawab saya baca dari beberapa jurnal dan hasil penelitian baik dari dalam ataupun luar negeri bahkan di luar negeri pun terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang juga tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dari Eliska Wagnerova prihal inter dia menyatakan bahwa prihal interpretasi makna final pada putusan M.K. Di sana banyak pihak yang menolak karakteristik putusan tersebut dikarenakan jika putusan tersebut tidak diterima maka tidak terdapat upaya hukum. Itu beliau kalau tidak salah dari Austria lalu berdasarkan hasil penelitian fakultas hukum terdapat dua faktor penyebab mengapa tidak ditaati putusan M.K. Yang pertama adalah ego sektoral antar lembaga negara dan yang kedua tidak memiliki lembaga eksekutorial yang untuk menjamin putusan M.K. tersebut baik kemudian ada upaya ada upaya saya kira dari pembentuk undang-undang agar putusan M.K. ini bisa ditati sebagaimana mesinnya upaya itu saya lihat dari adanya perubahan undang-undang M.K. apakah dengan persyaratan jadi meningkatkan umur persyaratan seorang calon Hakim M.K. itu dari tadinya 40 menjadi 55 dari usulannya 60 minimal apakah ini bisa menurut saudara dikatakodikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas putusan Hakim sehingga atau menurunkan ego silakan dalam kesimpulan saya memang salah satunya adalah memperbaiki kualitas putusan Hakim agar dipahami karena ada beberapa literatur yang saya baca termasuk banyak para pihak yang tidak mentaati putusan M.K. yaitu karena putusan M.K. adalah ambigu artinya tidak dipahami oleh banyak pihak memiliki makna ganda seharusnya izin Prof ini menurut pendapat pribadi saya seharusnya seorang Hakim adalah corong undang-undang harusnya lebih bijaksana dan banyak belajar apa akan ada pengaruhnya terhadap umur jika seharusnya lebih tambah umurnya lebih bijaksana mungkin itu seharusnya bisa memperbaiki kualitas putusan M.K. karena pertimbangannya adalah ketika seseorang lebih dewasa dia akan lebih memiliki pemikiran yang lebih bijaksana terhadap suatu masalah dan bisa melihat kiri dan kanan itu lebih seimbang Prof ya baik kemudian mungkin ini satu pertanyaan yang tidak ada kaitan tapi menurut saya ada kaitan juga Anda sebagai seorang nanti dokter ya ini ada anggapan atau apa namanya di masyarakat sekarang ini dewasa ini itu mengaitkan ya mengaitkan perkawinan perkawinan kedua MK ini itu dengan apa emosi apa apa bisa seperti itu gimana tanggapan saudara orang ini perkawinan seorang AKM MK silahkan oke siap izin untuk pendapat subjektif saya saya tidak melihat kalau misalnya perkawinan antara adik presiden dengan bapak ketua MK itu adalah perkawinan politik itu adalah hak saya rasa bapak ketua MK akan lebih bijaksana karena beliau adalah seorang hakim menurut saya sebagai warga negara Indonesia secara individu tidak mempermasalahkan hal itu selama beliau masih memutus selama beliau menjadi hakim saya yakin beliau adalah negarawan seperti bimbingan Prof Guntur seluruh hakim yang ada di MK sudah dipilih berdasarkan sebuah proses dan mereka adalah orang-orang yang negarawan tidak satu pun di MK sebagai hakim itu bukan orang negarawan begitu Prof baik saya kira cukup sekian terima kasih saya kembalikan waktunya kepada bimbingan terima kasih kepada BDUVS pendalaman akan kami lanjutkan kepada promotor penuh pengusian pengusian internal ke-7 dalam batas waktu 10 yakni yang terhormat dan amat sangat berpelajar Prof. Dr. Imadi area utama SKM terima kasih terima kasih Ketua Sidang yang terhormat Ibu Dr. Desa Dewi Kasih S.A.M.HUM dan demikian juga kepada tim penguji lainnya secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Guntur Hamsah yang telah memberikan banyak masukan pendalaman secara lebih khusus lagi kepada Saudara Eka yang sudah pada tahapan ini saya menyampaikan selamat mengapresiasi terhadap proses termasuk posisi Saudara yang telah sampai kepada Sudang Terbuka ini dalam posisi sebagai penguji saya juga ingin menanyakan beberapa hal pertama kegundahan seorang periset diawali dalam penelitian hukum karena adanya persoalat hukum baik itu persoalan norma hukum yang tadi sudah saudara sampaikan berkait adanya kekosongan hukum nah yang lebih mengganggu lagi karena ada putusan mahkamah konstitusi yang tidak dilaksanakan coba saudara jelaskan satu contoh bahwa ada putusan mahkamah konstitusi yang tidak ditaati di dalam selama ini silakan ijen menjawab prof salah satu bentuk ketidakpatuhan legislator terhadap putusan mahkamah konstitusi yaitu ketentuan larangan dan ancaman pidana bagi yang mengumumkan hasil hitung cepat pada masa tenang dalam pemilu presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah dibatalkan melalui putusan MK nomor 98 garing PUU strip 7 garing 2009 akan tetapi ketentuan tersebut tetap dimuat dalam pasal 449 ayat 2 dan pasal 509 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan pengganti dari undang-undang nomor 42 tahun 2008 terima kasih Pak baik itu satu contoh artinya kalau saudara masih lebih lanjut membaca undang-undang 12 tahun 2011 khususnya pasal 10 salah satu substansi yang terus diatur di dalam undang-undang adalah putusan mahkamah konstitusi artinya lembaga legislatif tidak kaat terhadap putusan tersebut nah tadi prop guntur ya sudah menyampaikan salah satu tujuan ya atau tujuan khusus khusus dari adanya putusan mahkamah konstitusi adalah apa masih ingat apa siap masih prof menegakkan konstitusi itu sendiri menegakkan konstitusi dan apa konstitusi itu terjadi penafsiran yang meluas karena disitu ada panca sila nah kalau demikian untuk apa adanya sebuah putusan yang tidak ditaati secara aksiologis saya ingin mendapatkan tanggapan saudara apa akibatnya kalau tidak ditaati undang-undang tersebut adalah ada aplikasinya ke masyarakat prof karena mengikat seluruh masyarakat Indonesia jika tidak ditaati maka ada hubungannya dengan ketidakpastian hukum terhadap undang-undang tersebut maka muncullah ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dari undang-undang tersebut prof dan akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan antar lembaga-lembaga negara karena ego sektural tersebut yang pada intinya adalah tidak ada kepastian dan tidak ada keadilan serta masyarakat juga tidak memperoleh kemanfaatan dari norma yang telah dibatalkan oleh putusan makamah konstitusi tersebut atau sebaliknya putusan makamah konstitusi tersebut dapat tidak memiliki wibawa karena tidak memiliki kepastian hukum iya itu kesimpulan saudara yang ketiga nah dengan demikianlah saudara mencoba merahukan rekonstruksi atau penemuan hukum ya penemuan hukum salah satunya adalah mengajukan usulan adanya state order tapi state order itu adalah upaya terakhir atau upaya yang awal upaya hukum terakhir terakhir sebelum itu ada upaya pre preemptive nah itulah kalau sudah sadar nah ini tampaknya menjadi persoalan kesadaran berkonstitusi di Indonesia dengan di negara lain ya nah ini catatan-catatan penting yang saya kira untuk terus dikembangkan walaupun ini belum final belum final ya nanti ada riset-riset berikutnya yang mengembangkan state order itu sendiri ya nah sekarang di state order sebagai novelty saudara saya ingin mendapatkan penegasan lagi ya nah state order itu pemaknanya bagaimana menurut saudara silakan izin menjawab prof mekanisme state order merupakan mekanisme berupa perintah yang diberikan oleh negara berdaulat dalam hal ini presiden sebagai kepala negara sebagai bagian dari sistem kehormatan nasional berdasarkan hak perogatif yang diatur dalam hukum yang berlaku baik inilah satu pemikiran baru yang saya kira yang berada out of the box tidak berpikir hanya di dalam ranah konstitusi kebawah ini sudah berpikir mencoba berpikir keluar tetapi dalam dunia akademik ini sah-sah saja sepanjang saudara sudah melakukan studi perbandingan melakukan argumentasi argumentasi nah nanti dalam sebuah pemikiran kalau ada pemikiran lain itu akan menjadi diberikan pendapat apakah memperkuat ataukah berbeda nah tadi saya sangat senang sekali Bapak Sekian MK Prof. Guntur mengapresiasi pemikiran itu walaupun pemikiran ini belum final ini terus akan berkembang berkembang silahkan pada titik terakhir karena kita tahu tidak ada teori ataukah pendapat yang absolut sekali ditapkan selama-lamanya akan berlaku dia akan terus mencari bentuk saya kira itu yang bisa saya berikan catatan dan terima kasih waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua Sida terima kasih terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. 5G area utama ekonomi atas pendalaman kembali meskipun pada awalnya dan di setiap harinya keseharianya saudara sudah banyak sekali mendapatkan masukan maupun koreksi dari beliau ternyata beliau menegahkan kembali apa yang menjadi kebaruan dari yang saudara tawarkan dalam disertasi ini jadi demikian yang disampaikan masa untuk selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ke-3 hadirin yang terhormat tahapan pertama dan kedua sidang terbuka promo Fenda itu ekap dikriantini telah dilalui dengan lancar selanjutnya untuk penilaian atas proses sidang terbuka oleh para pengusaha maka saya skor sidang ini untuk beberapa menit pada promo Fenda diberikan kesempatan untuk berjalan hadirin dimohonkan untuk berdiri kepada pimpinan sidang dan tim penguji dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang selamat menikmati hadirin dipercilahkan duduk kembali selamat menikmati terima kasih 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 Mohon perhatian, acara akan kami lanjutkan kembali. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Kepada pimpinan sidang dan tim penguji, dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. PEMBICARA 1 Hadirin yang berbahagia, proses penilaian oleh para pimpinan. Sehingga penguji telah selesai, sehingga skor dicabut dan sidang dibuka kembali. Mempertimbangkan hasil penilaian sidang dibuka, serta memperhatikan nilai yang telah dihasilkan selama menempuh proses perkuliahan, ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Penguji Tertangga 14 Timi 2022, Menetapkan Permofenda atas nama Putu Esa, istri yang ini NIM 189-0911-007, Dengan judul disertasi, peningkatan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dengan predikat kelulusan sangat memuaskan, masa studi sudah tahun 11 bulan, Dan kepada Saudara Putu Esa, istri yang ini, mulai saat ini, dapat menggunakan gelar doktor atau DR, ilmu hukum dengan segala hak dan kewajiban. Kepada Saudara Doktor Putu Eka, istri yang ini, kami serahkan keputusan dimaksud. Acara selanjutnya adalah penyerahan tanah lulus doktor baru oleh pimpinan sidang. Kepada Doktor Putu Eka, istri yang ini, dipersilakan untuk maju ke depan. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan tanah penghargaan kepada tim Komisi Promotor oleh pimpinan sidang. Kepada tim Komisi Promotor, dipersilakan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan-pesan Promotor kepada Doktor Baru, kepada Promotor, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namu budaya, salam sejahtera buat kita semua. Salam Konstitusi dan salam Pancasila. Pertama-tama, mari kita tidak henti-hentinya menjadikan puja dan puji syukur keadaan Indusang yang diwasa, Tuhan yang maesah. Dari-dari yang setan di kampus yang saya cinta ini, Tentu atas rahmat beliau, acara sidang terbuka hari ini bisa berjalan lancar dan tentu saya menyampaikan selamat kepada Sudari Doktor Kutu Eka Fitriantini. Jadi, dan demikian juga kepada keluarga besar, tentunya ini tidak lepas dari dukungan Bapak-Ibu sekalian, keluarga besar sehingga salah satu anggota keluarganya telah meraih pendidikan yang tertinggi, mencapai gelar dokter dan itu merupakan perjuangan yang tidak mudah. Dan tentu saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat juga kepada Sipitas Akademika Universitas Tabanan, karena di tengah-tengah institusi Bapak hari ini lahir pas purnama, lahir salah seorang dosen Bapak-Ibu sekalian, meraih gelar dokter dan ini tentu juga sebuah kebanggaan nantinya di dalam memperkuat institusi Bapak di dalam mengelola perguruan tinggi yang lebih berkualitas. Dan hadirin yang saya hormati, demikian juga secara khusus kepada tim penguji yang terhormat dan amat terpelajar, Prop Ibrahim, Prop Subawa, Prop The User, demikian juga yang amat terpelajar, Bapak Dr. Dewa Depalguna, Pak Dr. Dwi Roke, dan secara khusus sekali lagi kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Sekgian Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Guntur Hamsah, yang mungkin beliau masih tetap mendengarkan dalam proses ini. Hadirin yang saya hormati, ini Ibu Dr. Putu Eka ini dalam proses penyesaian studinya betul-betul saya sangat apresiasi. Jadi pertama tentu saya ajak berpikir, kami ajak berpikir dari tim promotor, berpikir yang tidak biasa. Saya menyadari kondisinya, dari-dari keterbatasan ke pengetahuannya, tetapi saya mengapresiasi dari semangatnya. Tes pertama adalah bagaimana dari Dr. Eka ini saya minta untuk bertemu beberapa kolega dulu ya di Mahkamah Konstitusi. Dan beliau ke sana, ini luar biasa. Ini semangat yang luar biasa dan memenuhi apa yang saya harapkan. Sehingga di tengah-tengah prosesnya, kami mencoba menemukan hal-hal yang baru, yang tidak biasa. Mungkin orang berpikir yang biasa-biasa, tetapi ini tidak biasa. Berani menyampaikan sebuah gagasan yang tentunya tidak populis ya. Tidak populis. Kenapa? Karena ini berpikir mencoba, berpikir menemukan sebuah konstruksi yang tidak biasa. Salah satunya adalah pemikiran state order. Bagaimana memfungsikan posisi presiden selaku kepala negara untuk sebagai upaya terakhir melakukan, membantu Mahkamah Konstitusi atau mentaati putusan Mahkamah Konstitusi untuk bisa ditasarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Ini sebuah pemikiran yang saya kira sebuah hasil yang saya sangat apresiasi. Dan ini tentu sebuah nantinya kalau ini akan keluar, ini akan menjadi pemikiran kajian-kajian baru juga saya kira dari beberapa pemikir. Karena apa Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita cermati, amati sekarang tampaknya yang paling tren itu membuat riak-riak bernegara itu adalah pemilihan kepala negara atau pemilihan presiden. Walaupun Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, the guardian of constitution, konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi, kalau pemilihannya tidak begitu seru seperti kondisi sekarang. Dengan pemilihan presiden. Demikian juga dengan pemilihan DPR dan lain sebagainya. Karena apa? Nah disininya tampaknya posisi strategis dari seorang presiden. Dan presiden tadi sudah sampaikan bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi. Dan di dalam konstitusi ada Pancasila. Disitu janjinya. Nah tentu kekuasaan yang besar ini tidak bisa disiasiakan dalam titik terakhir dalam kehidupan bernegara. Sama seperti kondisi COVID-19. Salah populis, supra mahal, leks estu. Keselamatan negara, keselamatan rakyat ada di atas segala-galanya. Presiden lah yang menerapkan bagaimana keadaan negara. Sehingga semua bisa fleksibilitas di luar dari aturan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan analogi seperti ini menjadi pemikiran baru dari temuan dari Dr. Putu Eka Fitriandini. Dan selanjutnya, saya berharap ini bukan akhir dari sebuah proses pendidikan. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Ini adalah sebuah antara untuk pemikiran-pemikiran lebih lanjut. Mudah-mudahan nantinya terus membangun karya-karya ilmiah. Demikian juga meningkatkan seperti harapan Krop Yusuf tadi, pelaku pro-promotor, bila mana perlu berani tampil ke tingkat nasional. Walaupun sekarang sudah dalam feminimis, apa, dalam atau kestaraan gender, perempuan raki itu sudah biasa. Ya, tidak. Jadi perbedaan dan faktanya juga di salah satu yang mulia diarting konstitusi juga ada perempuan. Mudah-mudahan harapan saya selaku pendamping proses ini, jadi tidak berhenti saat ini, terus mengembangkan diri, terus menulis, terus berkarya, tentunya buat institusi, buat keluarga, buat masyarakat, bangsa dan negara. Hanya terakhir, sekali lagi, ya, NKRI harga mati. Mudah-mudahan nanti tulisan-tulisannya begitu terlahir, nanti lepas dari apa yang karena dari konstitusi itu saudara lahir sebagai doktor. Itu pesan saya terakhir, dan selama kami tentunya membimbing bersama tim tentu tidak luput dari kesalahan. Saya atas nama tim promotor memohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentu semua itu adalah untuk kualitas, untuk sebuah proses yang benar. Kita tidak berharap ada purgatorio melacurkan diri dalam dunia pendidikan. Itu yang saya pegang, sehingga sulit pun apapun itu adalah semua untuk kepentingan kebaikan, kepentingan kualitas saudara dokter putu Eka Pri Pitriantini. Saya yang sering taunya Eka-Eka aja gitu. Tidak apalah panjangnya gitu. Lalu tidak itu cukup gitu. Dan kepada tim penguji yang demikian juga dari pimpinan fakultas yang telah mendampingi kami di dalam mempasilitasi, dalam membantu kelahiran dokter putu Eka Priantini ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Secara khusus tentu di sini yang terhormat Bapak Dokter Dewi Pak Guna. Beliau luar biasa mendampingi kami dan mengarahkan dan kami yakni pendamping saya tohnya adalah hukum tata negara. Memang ini kolaborasi. Sehingga saya tidak tata negara murni tetapi ada sisi hukum administrasi. Sehingga ada penegakan di situ kami arahkan. Walaupun ending terakhir adalah konstitusi. Inilah seninya di dalam membimbing sehingga saya selaku promotor tetap punya peran dalam hal ini. Apalagi dari tokoh-tokoh penguji ini luar biasa. Saya sangat sangat bangga dalam proses ini didampingi oleh orang-orang besar dan memang kompeten di bidangnya dalam mendampingi selamatlah dan bersyukurlah mendapatkan tim penguji seperti ini sehingga sekarang konsensusnya sudah lewat menjadi dokter ya sudah kesai. Inilah kebenaran konsensus dalam bidang. Saya kira demikian yang bisa sampaikan dan sekali lagi saya mohon maaf mungkin kepada keluarga besar kalau ada keluhan-keluhan selama ini kepada putrinya dan semua itu kami tentu dalam konteks akademik kebenaran itu tidak boleh ada duanya dan Hana Dharma mengerul itu saja yang bisa sekian saya bisa sampaikan kurang lebih apa yang saya sampaikan kalau tidak berkenan saya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om sukses waktu saya kembalikan lagi kepada pemawacara terima kasih selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan kesan oleh dokter baru kepada dokter putu Eka Fitri Antini dipersilahkan selamat siang om swastiastu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam namo budaya salam kebajikan yang terhormat kepada dekan fakultas hukum universitas hudayana yang dalam hal ini diwakili oleh ibu wakil dekan 1 yang terhormat dan amat terpelajar ibu dokter desa putu dewi kasih shm hum yang terhormat dan sangat amat terpelajar bapak promotor bapak prof dokter imade area utama shm hum kepada yang terhormat dan sangat amat terpelajar ko promotor 1 profesor dokter igde yusa shmh kepada yang terhormat dan amat terpelajar ko promotor 2 ibu dokter niloh gede astaryani shmh dan kepada yang terhormat dan sangat amat terpelajar bapak profesor dokter guntur m hamzah SHMH. Kepada yang terhormat dan sangat amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ibrahim R. SHMH. Kepada yang terhormat dan sangat amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Imade Subawo SHMS. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Dr. Idewa Gede Palguna SHM HUM. Kepada yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa SHM HUM. Kepada yang terhormat Perwakilan Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan beserta jajaran dan Sifitas Akademika Universitas Sabanan. Yang terhormat orang-orang terkasih saya, Ibu, keluarga kecil saya, dan perwakilan keluarga besar. Sesanti anggil bahagia kita persembahkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwaso, Tuhan Yang Mahesa karena atas asung warga kertan nugerahannya, kita bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan sehingga dapat hadir dalam acara sidang terbuka promosi doktor ini. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak dan Ibu. Hal ini benar-benar sangat berarti bagi saya. Hadirin yang berbahagia, Astung Kare, dengan bimbingan tim promotor dan dukungan berbagai pihak, maka saya telah menyelesaikan sidang terbuka promosi doktor yang merupakan rangkaian akhir dalam mekanisme jenjang program studi dokter ilmu hukum di Universitas Beli. Judul disertasi saya adalah Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945. Dengan disertasi ini, saya berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran serta bahan diskusi dalam rangkaian pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945, khususnya posisi strategis Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan tata penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan dan pendampingan dari tim promotor saya, penguji eksternal dan penguji internal yang selama ini tanpa bosan-bosan telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini suatu kehormatan dari lubuk hati saya paling dalam, sangat bahagia dan sangat bersyukur mendapatkan tim promotor yang sangat bijaksana dan penuh wilas asih, serta penguji eksternal dan penguji internal yang begitu sabar membimbing saya selama proses pendidikan doktoral ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Dekan I dan Sivitas Akademika Universitas Udayana yang telah memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk belajar mendapatkan pengalaman dan gemblengan kampus Universitas Udayana yang sangat saya banggakan ini. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Sabanan, baik Yayasan maupun Rektorat, yang telah membimbing dan memberikan ruang serta kesempatan bagi saya untuk menempuh pendidikan ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan Universitas Sabanan selanjutnya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran saya dalam menempuh program S3 ini, diantaranya seluruh staf kesekretariatan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, Rekan S3 Angkatan 2018, Mbak Haifah dan Mas Puguh, Asisten Bapak Sekretaris Jenderal Makamah Konstitusi Republik Indonesia, Kelompok Hali DPSD Provinsi Bali, Penjabat dan Staf Sekretaris Dewan atas dukungan moral serta sarana dan prasarananya. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada orang terkasih, almarhum Bapak saya, yang saya yakin hadir pada kesempatan hari ini. Yang pastinya memberikan dukungan serta memberikan inspirasi kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ilmu hukum kejijang yang paling tinggi, serta terima kasih banyak kepada Ibu yang dengan sabar dan penuh kasih membesarkan saya, mendidik dan menjaga saya, sehingga memiliki pendirian bahwa pendidikan adalah hal yang utama. Terima kasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada suami dan anak-anak yang luar biasa, memahami dan memaklumi proses yang saya alami selama ini. Tidak lupa teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan singkat saya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata singkat yang penuh makna yaitu, pendidikan memberikan kita pemahaman tentang dunia. Dan yang terpenting, pendidikan memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak. Akhir kata saya mengucapkan para Masanti, Om Santi Santi, terima kasih. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan tanda keanggotaan alumni oleh koordinator program studi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana kepada Dr. Putu Eka Fitriandini dan Bapak Koprodi dipercilakan untuk maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesanan-pesan dari Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus menutup sidang terbuka promosi doktor pada hari ini. Om Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramuh budaya, salam sejahtera untuk kita semua. yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Jujur MHK SHMH sebagai pengundi eksternal yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Ibrahim SHMH yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Imadi Subawa SHMH yang kami hormati dan amat terpelajar Dr. Dr. Ibewa Gede Paguna SHMH yang kami hormati Dr. Anak Agung Gede Mirahadi Santoso SHMH kepada tim promotor yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Imadi Arya Utama SHMH yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. Ibewa Gede Yuswa SHMH yang kami hormati dan amat terpelajar Dr. Nilo Gede Astaryani SHMH serta hadirin para undangan yang saya hormati pula Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ibewa Sang Yang Widiwasi Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat bertemu hari ini Selasa 14 Juni 2022 dalam acara ujian akhir tahap 2 terbuka Prof. Dr. Dr. Ilmu Hukum Universitas Sudayana Saudara Dr. Kutu Eka Fitriani SHMH Mengawali sambulan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada tim promotor yang terhormat Prof. Dr. Imadi Arya Utama SHMH Prof. Dr. Ibewa Gede Yuswa SHMH dan Dr. Nilo Gede Astaryani SHMH yang telah berhasil dengan penuh kesabaran dan mengantarkan Dr. Kutu Eka Fitriani menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor kami atas nama pimpinan dan lembaga mengucapkan selamat atas capaian Saudara Dr. Kutu Eka Fitriani dan juga kepada keluarga yang telah berhasil meraih gelar ketiri dalam bidang ilmu hukum sebagaimana yang sudah disampaikan oleh promotor Semoga capaian dan keberhasilan yang diraih hari ini selama menempuh studi pada prodi Dr. Imhukum serta dapat berguna dan meningkatkan kualitas diri serta lembaga di mana Ibu Dr. Kutu Eka Fitriani ini bertugas di Universitas Tabanan sekali lagi saya ucapkan selamat karena sudah bertambah satu lagi tenaga yang sudah bergelar doktor Bapak Ibu hadirin yang saya hormati penelitian penegakan kutusan masamah konstitusi dalam pengusian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penelitian yang sangat berkualitas dan sangat baik kenapa? karena dalam penelitian tersebut telah dilakukan berbagai perbandingan dan juga sudah ditemukan atau menjadi suatu pembaharuan di dalam bidang ilmu hukum dan pembangunan hukum kami berharap bahwa dengan temuan tersebut saudara Dr. Kutu Eka dapat lebih mengembangkan diri dan dapat lebih maju lagi untuk mendapatkan posisi-posisi yang terbaik terkait dengan ilmu yang sudah diterpuni semoga apa yang sudah dihasilkan dari riset yang sudah disampaikan tadi membawa pembaharuan dalam bidang ilmu hukum dan juga pada lembaga serta memberikan manfaat bagi masyarakat harapan kami sebagaimana juga sudah disampaikan oleh promotor bahwasannya saudara Dr. Kutu Eka Fitriantini terus berkarya dan juga tidak berpikir-pikir untuk kemajuan ilmu hukum lembaga dan masyarakat nah kepada saudara diharapkan pula untuk selalu menjaga almamater dan tidak lupa dengan almamater dan juga sampaikanlah hal-hal yang positif kepada masyarakat di luar dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan sampaikanlah kepada kami hadirin yang kami hormati mengakhiri sambutan ini kami memohon maaf atas nama lembaga dan sisinan atas segala kekurangan dan kesilapan dalam pelaksanaan usian hari ini semoga ke depan dapat lebih baik lagi daripada hari ini demikian sambutan saya sampaikan dan akhirnya dengan mengucapkan syukur dan senantiasa memohon Asung Ketewara Nugah Ije Sang Yang Wiji Wasa Tuhan Yang Maha Esa serta bertara-bertari yang bertana di kampus Fakultas Hukum Universitas Kudayana yang kita cintai maka usian sidang terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kudayana hari ini Selasa 14 Dini 2022 dinyatakan disutup demikianlah tadi penutupan sidang terbuka promosi Doktor pada hari ini kami mohon kepada pimpinan sidang tim penguji dan promo Fenda untuk maju ke depan untuk berfoto bersama Terima kasih Terima kasih Kami mohon kepada keluarga dari Doktor Putu Eka Fitri Antini untuk maju ke depan untuk berfoto bersama Di persilahkan terima kasih 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 Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara sidang terbuka promosi dokter pada hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlaku. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Om Santi 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 Om Terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. 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 Terima kasih atas kehadirannya.